Akhirnya tercium juga, terbongkar alasan hari nugraha cerai dari Mulan Jamila. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel Grid dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Bug bangkai yang ditutupi akhirnya tercium juga. Kini satu persatu mulai terbongkar alasan hari nugraha cerai dengan Mulan Jamila. Ya sebelum menikah dengan Ahmad Dhani, Mulan Jamila sempat terlebih dahulu mengecap manisnya berumah tangga dengan hari nugraha selama 6 tahun lamanya. Dilansir dari laman tribuntimur.com, keduanya memutuskan berpisah di tahun 2005. Hari nugraha merupakan seorang musisi ketika menikahi Mulan Jamila pada tahun 1999 silam. Dari pernikahan tersebut, Mulan Jamila dikaruniai dua orang anak. Mereka bernama Tiarani Savitri dan Muhammad Rafli Aziz. Sudah bertahun-tahun cerai, ternyata Mulan Jamila masih berhubungan baik dengan mantan suaminya tersebut. Ya meski begitu, hari nugraha sempat mengungkapkan alasannya memutuskan untuk bercerai dari Mulan Jamila. Dilansir dari laman tribunmedan.com, hari nugraha dan Mulan Jamila bercerai saat karir Mulan Jamila tengah berada di atas. Meski begitu, hal tersebut tak membuat hari nugraha cemburu dengan keberhasilan mantan istrinya di dunia musik tanah air. Jelas tidak cemburu, perasaan saya sekarang sudah biasa saja. Tahun-tahun pertama perceraian memang berat, hancur rasanya. Tapi demi anak-anak, saya harus kuat, harus ikhlas. Ini yang terbaik dalam pernikahan kami. Jelas hari nugraha beberapa waktu lalu. Ya, hari nugraha mengaku bahwa ia mendukung karir Mulan Jamila sejak awal berkiprah sebagai penyanyi. Saya sadar, sejak dulu saya adalah orang yang mendorong karir Neng Terry atau Mulan Jamila. Jika akhirnya harus berakhir seperti ini, mungkin perceraian adalah jalan terbaik. Ketika ditanya apakah permasalahan yang membuat rumah tangga mereka bercerai? Ia pun menjawab, kalau sekarang ditanya ujung pangkal perceraian itu mungkin karena masalah komunikasi. Terangnya. Ia lalu menjelaskan betapa mereka sempat kesulitan ketika berumah tangga dan hidup terpisah. Di awal karirnya, Neng Terry tinggal di Bandung 3 hari dan di Jakarta 4 hari. Kasihan dengan kondisi itu. Mbak Maya memberi rumah di daerah Bintaro, lalu kami tinggal di sana. Saya yang mengalah, Mondar Mandir, Jakarta, Bandung. Hingga tiba-tiba ada yang berubah sejak Neng menjadi artis dan perceraian adalah pilihan yang terbaik. Tandas Hari Nugraha. Ya, tak hanya itu, Hari juga sempat mengomentari pernikahan mantan istrinya dengan Ahmad Dhani. Dinikahi secara siri oleh Ahmad Dhani, Mulan Jamila dinilai sang mantan suaminya sudah mantap dengan pilihan hidupnya seperti itu. Hari percaya, Mulan pastilah tahu semua tindakan yang diambilnya. Saya harus menghormati pilihan hidup Neng Terry. Tentu sudah dia pikirkan masak-masak tentang konsekuensinya. Kalau secara naluri dan logika, ya wanita mana sih yang mau dan rela dimadu? Saya hanya bisa bilang begitu, silahkan diterjemahkan sendiri. Hari juga menanggapi soal poligami yang sering diwacanakan Ahmad Dhani. Ia mengungkapkan, jika itu pilihan hidupnya, ya silahkan saja, itu adalah hak betul Hari. Meski sempat menelan pahitnya perceraian, hubungan Mulan Jamila dan Hari Nugraha hingga saat ini pun masih baik. Bahkan Hari Nugraha juga sudah menemukan pengganti dari Mulan Jamila. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru dari Grid. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih.